Halo Lucky People, die kabare! Oke, jadi depan gue nih udah ada Adidas lagi ya, sepatu. Ini sepatu kayaknya lu kalau warga Pulau Jawa, kalau nggak punya ini, ya nggak apa-apa juga sih. Cuman ini adalah sepatu yang kayaknya kalau lu anak-anak sneakers dan lu suka banget Adidas nih, dan lu tinggal di Pulau Jawa, kayaknya salah satu sepatu yang jadi inceran lu. Wajib kayaknya lu sepunya ya. Tapi sebelum lu menentukan wajib atau nggak, nyikat atau nggak, kita cek dulu sepatunya. Seperti apa bentuknya dan bagus apa nggak. Jadi ini dia depan gue udah ada sepatunya, Adidas Java. Seperti yang gue bilang di review kemarin yang Adidas Bali, biasanya kalau udah keluar satu siluet Adidas Bali gitu, biasanya kan keluar lagi retro-retro yang lainnya. Karena waktu tahun itu yang Adidas Bali dikeluarin, dulu tahun 70-an, kan keluar juga tuh, Java lah, Borneo ya kan. Nah, terus gue bilang, kayaknya sekarang kalau udah keluar Bali di retro, Java kan di retro. Dan bener aja di depan gue udah ada Adidas Java ini ya. Jadi sepatu ini, sebelumnya kita bahas dulu dari historinya ya. Jadi sepatu ini keluar dari tahun 1977, gitu masuk dalam Indonesia Island Series. Jadi sepatu ini sebenernya untuk leisure juga ya, seperti yang gue bilang kemarin, di Bali. Untuk jalan-jalan. Jadi kenapa Adidas mengambil nama-nama kota, nama-nama daerah atau negara atau pulau gitu ya, supaya orang ter-trigger atau ter-influence untuk jalan-jalan ke destinasi-destinasi yang dijadikan nama sepatunya. Seperti itu sih ya kira-kira ceritanya untuk series-series yang kayak nama-nama tempat. Nah, ini gue suka banget dari boxnya. Seperti box Adidas Bali kemarin, boxnya sama kayak yang Adidas dulu gitu. Adidas klasik banget gitu, retronya dapet banget, kayak jadul-jadulnya gitu dapet gitu ya. Tapi ini gue suka sih. Box Adidas seperti ini, mungkin kalau dibikin sekarang kayak gini juga cakep menurut gue ya. Jadi disini kayak gradasi gitu, kayak agak berbayang, berbayang makin jelas logo Adidasnya. Ada empat gitu, dan ada logo Trifoil disini. Untuk materialnya juga agak unik, kayak ada teksturnya gitu, kayak tekstur-tekstur jadul ya. Dan juga disini untuk delete-nya, dia tuh lead terpisah seperti ini. Jadi untuk delete atasnya ini terpisah, tulisan Le Marquis Augusteuse Bands. Nah, kalau bacanya gimana ya, coba kalian kalau yang ngerti bahasa Perancis. The Brand with Three Stripes, intinya dalam tiga bahasa. Inggris, Jerman, dan juga Perancis. Disini ada logo Adidasnya. Disini juga sama, masih tulisan The Brand with Three Stripes. Dan disini ada ukurannya. Ini ukuran US 9. Seperti biasa, kalau Adidas gue true to slice Java ya. Dan disini warnanya. Warna apa ini? Ah, warnanya bingung gue nih. Ya, kodenya. Made in Vietnam. Untung bukan made in Indonesia ya. Oke, disini juga ada gradasi juga. Adidas Tri-Foil. Dan ada perforated. 2, 2, 4. Jadi, lobangnya ada 8. Di bagian sini ada. Di bagian sini juga ada lobang. Disini ada logo importernya gitu. Adidas dibuat di Vietnam. Dan ini mengandung kulit babi ya. Putus sepatu ini sama seperti yang si Adidas Bali. Mengandung kulit babi. Bukan full material kulit babi. Tapi ada lah part-part suede-nya yang mengandung kulit babi. Tapi tak masalah kalau bagi gue. Jadi kita akan buka aja. Langsung kita lihat seperti apa sepatunya. Apakah kureng? Apakah tidak? Nah, ini dia. Setelah kita buka. Kita akan mendapatkan 1 pair tali sepatu. Dan juga 1 pair sepatu. Adidas Java. Oke, oke. Cuma sepatunya aja. Dan ini dia guys siluetnya. Ini siluetnya berbeda dengan Adidas Bali. Sesuai dengan nama-namanya. Biasanya mereka tuh setiap nama beda gitu. Siluet-siluetnya. Jadi nggak bukan kayak terpacu dalam satu siluet. Misalnya kayak Samba atau Special. Itu kan jelas satu siluet. Ini Java ya siluet Java gitu. Bali ya siluet Bali gitu. London ya siluet London. Banyak gitu. Dan selain sepatu juga mereka ada apparel. Satu-satunya seperti gue pakai ini. Kaos ya. Ini regular size. Regular sizing gitu. Regular fit sorry. Regular fit. Ini size-nya S. Warnanya ungu kayak gini. Nggak tau kenapa pilih warna ungu ya. Kalau biru kemarin kan. Oh biru sepatunya. Kemarin kalau Bali kalau misalnya coklat. Ini kaosnya. Nggak tau kenapa ungu. Dengan bodiran trifoil Java. Seperti ini. Bahannya sih halus ya. Enak adem. Tapi fitting-nya sih gue yang kayak lemper. Oke. Jadi ini ya untuk sepatunya. Ini dia. Siluetnya tadi gue udah bilang. Siluet Java. Dan ini sih menurut gue kayak. Nggak tau ya. Banyak kayak bilang kureng. Tapi menurut gue emang biasa aja juga sih. Gue ngeliatnya ya. Kayak udah gitu aja gitu ya. Emang ya klasiknya Adidas. Menurut gue malah bagusan si Bali kemarin. Walaupun sama-sama klasik. Kayak menurut gue. Ini lebih biasa aja gitu. Si Bali malah lebih bagus. Warnanya juga Bali cakep ya. Warna biru baby blue gitu. Kalau ini warnanya juga menurut gue. Nggak jelek sih. Bagus juga. Cuman siluetnya kalau liat dari depan nih. Kalian ngerti. Kayak agak gepeng gitu nggak sih. Kalau gue sih ngerti kayak gepeng gitu. Dan kita bahas ke materialnya nih. Materialnya. Untuk bagian upper ini. Pake bahan suede. Suede-nya agak. Gue ngerti agak beda ya. Gue nggak pernah lihat suede kayak gini. Ini kayaknya alus banget juga. Dan di bagian sini. Ada paneling juga. Suede. Di bagian mudguard. Di bagian heels. Di bagian ini. Color bukan suede ya. Di heels yang suede. Nah gue nggak tau yang mana yang babi. Suedenya. Apa semua suedenya. Atau suede yang di bagian heel. Dan sininya aja. Soalnya yang Bali kalau nggak salah kemarin. Bagian heelnya aja sama bagian depannya ya. Ini gue nggak tau. Apakah dia full kulit babi. Suedenya. Atau beberapa bagian aja. Tapi suedenya sih kayaknya sama materialnya ya. Mungkin kulit babi semua. Bagian suedenya doang. Yang leather mungkin. Leather yaudah. Synthetik saja biasa gitu ya. Tadi ada tulisannya. Jadi seperti ini untuk bahannya. Suede halus. Warnanya navy. Dicampur dengan warna merah. Menurut gue asik. Tapi gue nggak tau. Inspirasinya apa ya. Kalau Bali mungkin marah. Biro muda tuh karena laut. Jawa tuh apa ini navy dan merah. Coba kalian komen di bawah ya. Kira-kira apa yang nyambung. Dengan budaya Jawa. Atau hal-hal yang berbau pulau Jawa. Dengan warna navy dan juga merah. Oke. Dan di bagian legs holes-nya. Ini juga ada paneling gini. Bentuk U gitu. Dibolongin tanpa pansol ya. Bolong-bolong aja. Maka flat laces. Warna navy juga. Dan untuk three stripes-nya disini. Ada tiga. Warna merah gitu. Lateral side. Dia middle side. Sama ya. Di bagian lateral side ini ada kayak. Menempel kotor. Oke. Bisa dicopot sih. Oke. Bisa dikorek-korek. Bersih lagi. Kayaknya mungkin lem atau apa. Atau si suede-nya ini. Dan juga untuk bagian tang-nya. Ini menarik menurut gue. Ini dia. Kayak ini tang-nya warna putih. Leather. Dan ini ada kayak busanya gitu. Lining-nya tuh kayak. Kayak busa foam gitu. Tipis sih tapi. Tapi gue gak tau ya. Akan sakit gak ya. Biasanya kalau tang-nya tajem-tajam begini. Biasanya agak suka. Ngelecet dikit. Di bagian pergelangan kaki kita yang depan. Di sini ada di sablon. Adidas Java. Dan ini leathernya kan halus ya. Cuman kayak gue teken-tekan ini. Ini lecek nih. Leathernya. Mungkin lama-lama dipake. Akan keliatan kerut-kerutan. Kerising-kerising gitu sih. Di bagian tang-nya. Untuk kiri-kanan sama tang-nya. Apakah insole bisa kita tercopot? Gak bisa ya. Ini tang-nya karena warna putih. Dan juga dia apa lurus gitu. Kayak gak ada creasing. Dan tekstur leather yang gak terlalu keliatan. Gue kira tadi kertas. Tapi memang ada kertas di dalamnya ya. Gue kira tuh ini tadi. Ternyata emang tang-nya. Dan di bagian insole tadi gak bisa dilepas. Ini insole-nya tuh ada logo Adidas gitu. Jadi bahannya kayak mask. Tapi dikasih sablonnya Adidas-nya tuh nongol gitu guys. Bagus sih. Warna merah gitu ya. Dan ternyata di sini ada keterangannya ya. Dia kasih spesifikasi. Bagian leathernya apa. Jadi uppernya leather. Lining-nya leather. Lining sini ya. Lining dalam. Jadi lining dalam sama lining collar ini beda nih. Jadi lining dalamnya leather. Inlay sole. Tekstil. Kain ya untuk insole-nya. Outsole-nya rubber. Dan di bagian pick skin-nya ternyata bukan di suede atau di sini ya. Jadi pick skin-nya ada di bagian putih ini. Jadi lining collar ini. Ini kan leather ya. Nah ini pick skin nih dia tulisnya. Sisanya leather ya. Gue kasih tetik sih. Ini leather semua. Collarnya baru pick skin. Seperti itu. Untuk bagian midsole-nya rubber ya. Dibikin dua warna gitu. Ini putih. Yang ini outsole-nya warna merah. Kabarnya sih sama sih. Oh nggak. Lebih keset. Lebih kayak lengket rubber si outsole-nya. Dan di bagian lateral side. Ada tongolan logo Adidas. Seperti ini. Bagian outsole seperti ini. Kayak waffle. Ada kayak klasik gitu ya. Klasik waffle. Ada wave-nya gitu. Dengan logo Adidas seperti ini. Dan waffle lagi. Dan garis-garis. Di bagian belakangnya. Menambah kesan modern-nya sih menurut gue. Bagian garis-garisnya ini. Dan untuk harganya ya. Kalau misalnya kalian penasaran. Ini harganya ada di 1,8 juta rupiah. Dan ternyata masih bisa lo dapetin. Di website-nya Adidas. Atau di store-nya. Ternyata ini masih sitting. Tidak ngantri seperti Adidas Bali. Adidas Bali itu sempat ngantri. Sepat diincer orang. Dan setelah itu masih bisa didapetin lagi sih di store-nya ya. Tapi cepet. Abisnya gitu. Perputaran cepat. Tapi untuk yang Java ini. Masih bisa lo dapetkan. Di store atau di website. Dan untuk bagian heel-head tadi. Gue bilang di kolarnya. Ada leather juga warna merah. Dengan logo Adidas warna putih. Seperti ini. Oke. Itu aja sih. Review gue mengenai sepatu Adidas ini. Kalau menurut gue. Ini siluetnya agak gepeng. Gue gak tau pas dipakainya. Apakah lebih bagus dari Bali. Cuman menurut gue sih. Ini bener-bener B aja sih ternyata ya. Jadi apakah lo harus dapet. Ya kalau lo pencinta Adidas. Garis keras gitu ya. Lo suka dengan sepatu-patu trainer klasiknya Adidas. Ya menurut gue. Lo sikat sih. Kalau apalagi lo lagi ngumpulin Island Series ya. Indonesia Island Series. Ya kapan lagi sepatu brand luar. Mengambil tema-tema dari tarifan lokal kita gitu ya. Kalau menurut gue sih. Itu tadi ya. Tapi untuk bahannya materialnya menurut gue oke. Warna ya oke. Tapi siluetnya gak tau deh. Ya oke aja sih ya. Sebenernya kelasi-kelasi aja. Gak ada yang spesial gimana banget. Oke kalau gitu. Langsung kita cobain gimana. Ini looksnya pas dipakai di kaki. Oke. Sebenernya bagus aja ya menurut gue. Apalagi kalau lo pake outfit yang warnanya netral. Ada abu-abu hitam. Dan dicampur dengan navy merah ini. Menurut gue masih oke gitu. Perpaduannya masih asik. Dan kalau gue liat sih. Pake baju yang oversize. Atau carna balun. Atau lebar kayak gini. Ini menurut gue juga masih masuk gitu ya. Jadi di nemeninnya tuh dia lumayan enak. Karena tadi gue bilang keliatan lebar gitu. Dia ada di depan. Cuman emang dia midsole tipis. Sebenernya kombinasi uppernya lebar. Midsole tipis. Ternyata asik juga ya. Setelah dipake. Cuman ya tetep warnanya gak yang menonjol sih. Tapi kombinasinya enak aja. Oke. Dan untuk feelingnya ya. Klasik aja. Trainer. Zaman dulu punya. Gak ada improvisasi. Dari segi teknologi. Dan juga busanya ya. Jadi menurut gue masih agak berasa keras-keras. Berasa kayak pake sepatu jadul aja gitu. Tapi emang itu kayaknya dicari ya. Retronya. Berasa jadulnya gitu. Five-five vintage-nya itu yang dicari. Jadi menurut gue overall asik. Kalau lu mau sikat silahkan sih. Kalau gue bilang sih ini gak terlalu berasa kesan Jawanya aja. Tapi emang kalau mau ngincar suatu-suatu vintage-nya silahkan gas. Tapi overall asik aja. Medium. Oke. Itu dia review gue mengenai sepatu Adidas Island Series Java. Jadi Pulau Jawa. Dia mengambil temanya kembali Pulau Bali. Dan seharusnya sih kayaknya akan keluar juga nanti retroan Borneo Series-nya. Oke. Kalau gitu segitu aja. Kira-kira kalian suka dengan video ini. Kalau suka klik tombol like-nya. Jangan lupa juga untuk komen yang kira-kira mau gue bahas apa lagi. See you next video. Stay healthy. Stay lucky. People.